Untuk membahas kemudian bagaimana deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto hari ini sudah bergabung bersama kami Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat siang Mas Adi, apa kabar? Selamat siang Rizky, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mas Adi, wah ini seru sekali sudah kita dengarkan bersama ini deklarasi dukungan politik untuk Prabowo Subianto, calon presiden 2024 oleh Partai Amanat Nasional dan juga Golkar. Pandangan Anda Mas terhadap deklarasi hari ini? Ya saya kira saya akan berkomentar tiga hal. Pertama, deklarasi dukungan yang disampaikan oleh Golkar dan Partai Amanat Nasional ini terkesan buru-buru, terkesan mendadak dan tak ada angin dan tidak ada hujan. Kita ingat persis bahwa capres dari Golkar, hasil munas Golkar 4 tahun yang lalu itu doan and only namanya Elangga Hartarto. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada rakornas misalnya ataupun tidak ada munas-munas apapun di Golkar. Tapi per hari ini kita mendengarkan Elangga Hartarto memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian publik bertanya-tanya, ini ada apa? Begitupun dengan Partai Amanat Nasional, dalam rakornas mereka bulan lalu, maksud saya beberapa bulan lalu misalnya di Semarang, mereka menyebut Ganjar Paranowo sebagai sosok capres yang sangat mungkin akan mereka usung yang diduetkan dengan Irik Tohir. Tapi per hari ini kita mendengar, tak ada angin, tak ada hujan pula. Partai Amanat Nasional mengumumkan sikap politik mereka, menjadikan Prabowo Sobyanto sebagai kandidat capres. Dalam konteks itulah menurut saya, deklarasi dukungan ini memang terkesan mendadak dan ya tentu menjadi tanda tanya publik yang sampai saat ini belum ada jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu publik juga bertanya, what's next setelah Golkar dan Partai Amanat Nasional menyatakan dukungan kepada Prabowo? What's next-nya itu adalah biasanya akan ada keputusan partai politik seperti Pandan Golkar yang kemudian akan mensosialisasikan bahwa pilihan politik mereka di 2024 dalam field press adalah mengusung Prabowo. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh PKB. Ketika PKB menyatakan dukungan kepada Prabowo, tak lama setelah itu PKB bikin forum besar. Mereka mengundang seluruh kader, mengundang seluruh konstituen, mereka mengundang seluruh pengurusnya, dan mengumumkan secara terbuka bahwa Prabowo dihadirkan dalam acara itu dan diperkenalkan sebagai kandidat capret. Nah, dalam beberapa hari ke depan kita tunggu apakah Partai Amanat Nasional ataupun Golkar akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PKB. Karena dukungan politik hari ini yang dilakukan oleh Pandan Golkar itu kan hanya disampaikan oleh ketum-ketum mereka tanpa misalnya melibatkan dan audiensi secara total untuk memperkenalkan siapa calon mereka. Nah, yang ketiga yang paling penting, yaitu what's next soal siapa kira-kira pendampingnya Prabowo Subianto. Karena tiga partai di luar gerintah ini sama-sama mengincar posisi cawapreh bagi Prabowo. Kita tahu, gue semua haimin adalah harga mati bagi PKB untuk dipilih sebagai kandidat cawapreh. Begitupun dengan PAN. Bagi PAN, siapapun yang menginginkan PAN untuk bersama di 2024 adalah mereka yang harus menjadikan Erick Thohir sebagai cawapreh. Termasuk soal Golkar. Bahwa Golkar itu proposal politiknya. Tetaplah adalah nggak harta atau bisa maju. Inilah yang kemudian menurut saya akan menjadi ujian nyata. Apakah ketiga partai ini yang sampai hari ini menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo akan tetap komits. akan terus istiqomah menjadi bagian dari pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena kalau saya melihat kecindungan rata-rata, sekalipun PKB misalnya menyatakan dukungan dan di situ ada kontrak politik dengan Gerintra, PKB kan sering mengultimatum Prabowo. Kalau Prabowo tidak menjadikan muhaimin sebagai cawapreh, bukan tidak mungkin PKB akan pindah ke lain hati. Hal yang sama pastinya terjadi pada Golkar ataupun PAN. Kalau bukan Erick Thohir, kalau bukan Erlangga Hartarto sebagai pendamping Prabowo, bukan tidak mungkin deklarasi hari ini itu tidak ada artinya dan sangat mungkin bisa berubah di kemudian hari. Yang penting sebelum ada Janur Kuning Melengkung, sepanjang itu juga dinamika politik itu akan terus bergembang, cukup dinamis dan sangat mudah akan berubah di tengah jalan. Saya kira di situ poin saya, Mas Rizky. Oke, cukup menarik nih tiga poin yang disampaikan. Mungkin kita bahas satu-satu nih, Mas. Yang pertama soal terlalu terburu-buru. Nah, ini dari pandangan Anda sendiri, apa kemudian kira-kira penyebab sampai akhirnya langkah ini diambil yang tadi Anda sebut terburu-buru. Dan tadi juga sempat keluar pernyataan dari Zulkif Riasan bahwa tidak ada arahan dari Presiden Jokowi. Komentar Anda. Ya, itu yang justru menjadi tanda tanya publik. Apa yang kemudian membuat Partai Amandat Nasional yang saya kira sedang mesra juga dengan PDIP, mengincar posisi Capres bagi Ganjar untuk Erektoyer, tapi tiba-tiba hari ini kemudian mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo. Termasuk soal Golkar, Mas. Yang sampai hari ini, keputusan munasnya itu tidak pernah dicabut bahwa Capres dan Capres mereka yang harus maju namanya adalah Elangga Harkato. Ini tentu hanya menjadi konsumsi elit, menjadi konsumsi sekelintir orang. Apa yang sebenarnya membuat Golkar dan PAN itu mengubah pilihan politiknya begitu cepat? Yang saya sebut tidak ada angin dan tidak ada hujan. Pasti ada kekuatan politik yang cukup luar biasa, yang determinan, yang bisa dalam tanda kutip membisikkan, memberikan satu farsun politik supaya Golkar dan PAN ini segera memberikan nyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Nah, soal siapa kekuatan besar itulah Saya tidak bisa menebak. Tapi yang jelas, menurut saya, ada kekuatan politik yang sangat luar biasa yang kemudian membuat PAN dan Golkar itu memutuskan dengan cepat yang terkesan mendadak ini kepada Prabowo Subianto. Saya kira di situ, Mas. Ini hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Yang tentu saja, ini tidak akan mudah tercium oleh siapapun. Nunggu waktu, mungkin dua minggu lagi, tiga minggu lagi, mungkin bulan depan, akan sangat kelihatan siapa sebenarnya yang bisa mengintervensi keputusan politik PAN dan Golkar. Yang jelas, ini ada sesuatu yang besar yang terjadi. Baik, jadi soal buru-buru nih, sepertinya kita juga tidak boleh buru-buru langsung tahu. Kita harus sabar dulu, tunggu untuk apa nanti kemudian arahnya atau warnanya seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, terkait tadi dengan what next. Kemudian tadi Anda katakan bahwa sebelumnya PKB setelah menyampaikan sikapnya, kemudian membuat pertemuan besar-besaran. Apabila tadi yang Anda katakan, misalnya PAN ataupun Golkar setelah deklarasi hari ini, kemudian tidak membuat satu langkah politik yang besar, apa kemudian alasannya atau kemana arahnya? Apabila memang kedua partai politik ini tadi yang Anda bilang tidak melakukan satu kegiatan politik yang besar seperti itu atau pengarahan massa dan lain sebagainya. Nah, setahu saya, dukungan politik yang diberikan oleh partai politik tertentu kepada Capres itu mestinya melalui keputusan-keputusan penting ya di partai. Misalnya kalau di Golkar itu misalnya ada Rakornas ataupun ada Munas. Kalau di PAN itu sepertinya ada Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional. Di situ dihadiri oleh semua kader, konstituen, dihadiri oleh anggota dewan, anggota dewan kemuruan, dihadiri oleh seluruh pengurus dari pusat hingga daerah. Begitupun dengan P3 yang menyatakan dukungannya kepada Ganjar, misalnya mereka melalui rapat terbuka, rapat umum, yang kemudian mereka memutuskan siapa nama kandidat Capres yang akan mereka usuh. Dalam konteks partai aminat nasional, dalam konteks Golkar yang kemudian memberikan dukungan politiknya hari ini ke Prabowo, tidak ada prakondisi ke itu semua mas. Kita tidak pernah mendengar Golkar itu misalnya ada Rapimnas, ataupun Munas, ataupun Rakornas. Begitupun dengan Pak. Tapi ini kemudian tiba-tiba gitu ya, mulai tadi malam, santer akan ada pertemuan dengan Prabowo Subianto yang itu sebagai bentuk dukungan politik mereka di 2024. Oleh karena itu, kita tinggal tunggu. Apakah dalam sehari-dua hari, dalam seminggu, dalam dua minggu, atau bulan depan misalnya, Golkar ataupun Partai Amanat Nasional akan mensosialisasikan keputusan politiknya kepada pengurus. Saya kira belum ada sosialisasi yang secara intensif dilakukan soal keputusan politik hari ini. Itulah yang saya sebut dengan langkah-langkah politik. Karena bagi saya, dukungan resmi itu tentu berupa piagam kesepakatan yang disepakati oleh seluruh kader dan pengurus. Dan di situ ada pengumuman capres dan capresnya dihadirkan. Nanti ada forum besar yang dilakukan oleh Golkar dan PAN, Prabowo diundang, dan diperkenalkan. Inilah capres mereka di 2024. Oleh karena itu, itulah yang saya sebut sebagai forum sah dan forum resmi. Tapi meski begitu, Mas, tak ada jaminan apapun. Sekalipun ada fakta integritas, ada deklarasi, ada dukungan politik, tak ada jaminan bahwa kesepakatan politik mereka ini akan terus berlanjut hingga 2024. Kasus PKB itu adalah kasus yang menurut saya cukup nyata. Di mana PKB itu hampir tiap hari misalnya mengultimatum kepada Prabowo. Kalau Cak Imin bukan sebagai capres, maka sangat mungkin Cak Imin itu akan pindah ke lain hati. Salah satunya ke PDIP dan bergabung dengan Ganjar Pranowo. Ini hanya sebatas separuh perjalanan menuju kualitas yang sesungguhnya, Mas. Kalau separuh perjalanan lagi, proposal politik PAN dan Golkar tidak dipenuhi, maka sangat mungkin iman politik Golkar, PAN, termasuk PKB, akan mutar di tengah jalan dan mereka akan mencari pelabuhan-pelabuhan politik baru. Baik, jadi baru separuh perjalanan dan tantangannya masih besar sekali di depan, jadi masih bisa berubah seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, ini yang paling menarik soal Cawapres. Ini kita tahu bahwa tiga partai politik yang mengusung Gerindra saat ini bisa dibilang membawa masing-masing calon wakil presidennya sendiri dan bisa dikatakan tanda kutip agak ngotot gitu ya untuk bisa memajukan calon wakil presiden yang mereka usung. Nah kemudian tantangannya tadi memang sudah disampaikan tantangannya besar gitu ya, bahkan sampai ada ancaman-ancaman begitu. Nah ini melihat kemudian sudah dideklarasikan oleh tiga partai pengusung, kemudian tadi juga masing-masing partai ini bisa dibilang mungkin agak tensinya agak tinggi nih ya, punya calon masing-masing yang harus sepertinya nanti mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Ini kemudian seperti apa melihat deklarasi hari ini mas, terkait dengan calon wakil presiden yang dibawa masing-masing partai? Ya tentu kutu omong-kutu omong partai ini akan berkompromi. Selama ini soal golden ticket cowapres itu hanya dimiliki oleh Mohemmin Iskandar. Jadi kunci Inggrisnya ada di Mohemmin Iskandar. Pertanyaannya adalah setelah Golkar dan PAN bergabung, apakah kunci Inggris soal cowapres itu akan terus menjadi milik PKB? Belum tentu. Karena PAN bergabung dengan Prabowo, karena Golkar bergabung dengan Prabowo, tentu dengan syarat. syaratnya adalah supaya Erlangga Hartarto menjadi pendamping Prabowo. Syaratnya bagi PAN adalah supaya Iriq Kohir menjadi pendampingnya Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut. Kalau proposal politik dari PAN dan Golkar ini tidak dipenuhi, bukan tidak mungkin mereka akan putar haluan di tengah jalan. Oleh karena itu, kompromis soal siapa yang menjadi pendamping Prabowo Subianto, ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Apakah koalisi empat partai ini akan solid ataupun tidak. Saya sering mengutip pernyataan-pernyataan elit PKB dengan mengutip judul lagu misalnya. Mereka mengatakan, kalau Prabowo 11 maka PKB 12. Kalau Prabowo tidak jelas maka akan kami lepas. Saya kira ini juga akan berlaku pada PAN dengan Arlangga, apa namanya, dengan Golkar. Kalau cowapres yang mereka usulkan tidak jelas, tidak diambangkan, tidak dipilih. Bukan tidak mungkin akan mereka melepas Prabowo Subianto. Tidak jadi berkoalisi. Baik, jadi tentunya kita semua berharap gitu ya tadi, walaupun tantangannya besar ke depan sana, tapi ya sesuai dengan apa yang disampaikan Prabowo Subianto tadi, bahwa memang semoga nantinya koalisi ini, ini bisa memang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tapi juga kepentingan bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Terima kasih dan selamat kembali beraktifitas.